Saya berharap penambahan fasilitas RSS Ayani ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memudahkan akses masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman dan terjangkau. Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani ini dapat menjadi pusat pelatihan dan pengembangan layanan kesehatan serta pendidikan di kalangan Nahdlatul Ulama dan mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang terampil, unggul, dan profesional. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Tower Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas berkenanya beliau merismikan rumah sakit ini, menjadi rumah sakit di Tower ini, menjadi rumah sakit yang modern dan terpercaya. Penambahan fasilitas kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada prajurit maupun kepada masyarakat umum. Memberikan akses pelayanan kesehatan yang semakin luas dan semakin terbuka terhadap prajurit TNI dan seluruh masyarakat kita. Saya berpesan agar rumah sakit dengan fasilitas yang bagus dan lengkap ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melayani para prajurit TNI dan seluruh lapisan masyarakat. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Lauti K2 Dr. Sukantyo Yahya, Mus Penerbal Surabaya, saya resmikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.